Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel di vlog Mama A Satu-satunya Vokori dan ada apanya ya sobatku Kali ini aku lagi jalan-jalan di sawah nih Mataharinya sinar, bersinar terang Sampai menyinarin Mama A Ikutin terus ya keseruhan kali ini Sambil aku sambil jalan-jalan Ikutin terus keseruhan kali ini Jangan di skip-skip videonya ya Tonton sampai full Jangan lupa sediakan cemilan terbaik kalian Dan segelas es teh manis hangatnya ya sobatku Hayo, meluncur Aku takut jatuh Ini paginya cerah banget ya tuh sobatku Matahari bersinar dengan terang Aduh aku sepe kepanasan Dan tadi malam itu habis hujan Jadi jalannya agak becek Nah kalau itu pembangunan tolnya tuh disitu tuh sobatku Tuh ada mobil cakruk Mobil cakruknya itu lebih dari satu ya Ini nanti sawah ini akan habis Kalau udah jadi Tolongnya ya sobatku Nanti kita mungkin makan asfal Dan gara-gara habis hujan Ini agak becek ya Jalannya susah Jadi mau ke sononya susah nih sobatku Nanti deh aku mau ke sana tuh Nanti deh aku mau ke sepulsa Therei wanaya Raju Nanti loh Nah selamat menikmati selamat menikmati hanya demi konten burung blekoknya terbang ketakutan mama haduh haduh sendal aku belok sendal aku belok baju aku juga belok sayang ih ada ular ularnya mati aku jadi takut untuk kesananya takut ada ular nantinya mamu sobat ko alhamdulillah semalam kita dipertemukan dengan malam Nisa Sabian eh Nipsu Sabian kok Sabian sih bukan-bukan maksudnya Nisfu Saban yang berarti kita sudah ada di pertengahan bulan Saban aku takut loh sobatku kesananya maaf ya aku gak kesana takut kau takut ada ular karena ada ular yang mati itu bertanda kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadhan kalau gak salah Nisfu Saban itu artinya sebagai tanda tutup buku catatan nama baik kita mungkin karena hal itu kita dianjurkan untuk mendirikan sholat untuk mendirikan sholat sunnah dua rokaat ada yang sholat tobat ada pula yang sholat Nisfu Saban setelah itu biasanya ada pembacaan surat Yasin tiga kali setelah membaca Yasin pertama itu kita berdoa agar kita diampuni dosanya setelah Yasin kedua kita doa agar dipanjangkan umur kita saat selesai Yasin ketiga kita doa agar kita diberi keberkahan harta untuk bekal ibadah di video ini mama juga mengingatkan sobat koh yang barangkali masih ada utang puasa Ramadhan jangan lupa bayar mumpung masih ada kesempatan dua minggu mungkin itu saja sedikit tentang Nisfu Saban semoga ada manfaatnya banyak burung belekok itu disana aku tuh kalau pulang sekolah lewat sini kalau lewat salak lewat sini dan disitu jalan raya tapi ketutupan dan ini kayaknya ada yang lagi mandi ya sobat udah yuk selamat menikmati